Seorang menjual ayam di Sleman, Yogyakarta berhasil mewujudkan cita-citanya membangun Masjid Megah menyerupai Masjid Nabawi. Masjid yang memadukan akulturasi Arab Jawa itu dibangunnya dengan hasil jerih payah selama 52 tahun berjualan ayam. Mengadopsi bangunan Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Suciati Saliman yang terletak di jalan Gito Gati, Sleman, Yogyakarta tampak begitu megah. Bagaimana tidak, Masjid ini terdiri atas empat lantai dengan lantai dan dinding dari marmer serta pintu masjid dan bagian atas pilar penyangga yang dibuat berlapiskan emas. Di bagian atas masjid terdapat lima menara yang menjulang tinggi yang menggambarkan waktu sholat dalam sehari. Uniknya lagi, bangunan dibuat dengan menggabungkan budaya Jawa yakni kubah yang tidak dibuat bulat, melainkan berupa joglo limasan khas Jawa. Akulturasi Arab Jawa dalam masjid ini semakin kental dengan adanya beduk raksasa yang terbuat dari kayu teram besi berusia 127 tahun dari Majalengka dan kulit kerbau yang dipasang di samping masjid. Namun siapa sangka, masjid megah ini dibangun seorang penjual ayam yang namanya digunakan untuk nama masjid Suciati Saliman. Setelah lebih dari setengah abad berdagang ayam, ibu berusia 66 tahun warga Pando Waharjo Sleman ini akhirnya dapat mewujudkan impiannya membangun masjid untuk memfasilitasi karyawan dan pelanggan yang ingin menunaikan ibadah sholat. Saya terinspirasi oleh pelanggan-pelanggan kami yang 2 jam 2 malam sudah datang dan mereka ngantri. Nah selama nunggu ngantri mereka kepengen sholat malam, kepengen sholat subuh dan tidak ada masjid. Maka saya bilang insya Allah nanti saya akan masjid. Itu pertama, kedua karyawan saya kalau Jumat, sholatnya Jumat mingguan. Dan waktu saya reji, 1995 saya jatuh cinta pada masjid namun. Maka saya punya tekat kuat untuk membangun masjid yang seperti nabah. Suciati memulai usahanya berjualan ayam di tahun 1966. Saat itu usianya masih sangat belia dan masih duduk di bangku SMP. Bermodalkan uang 175 ribu rupiah pemberian orang tuanya, ia pun perlahan tapi pasti merintis usaha dagang ayam di pasar terban kota Yogyakarta. Terpulang dari sekolah, saya kembali ke pasar terban untuk membantu ibu saya sampai jam 4 sore. Terus waktu itu ibu saya bilang di pasar terban belum ada yang jualan, bilang ayam, yaudah mbak nyoba jualan ayam. Saya waktu itu dikasih 175 ribu rupiah sama ibu saya untuk membeli rumah ikor ayam kampung. Saya bangun sempat, yang nyembeli ke bapak saya dan yang bu putih. Dan itu jam 6 mandi, saya gonceng ibu saya, ibu saya gonceng miring begini, ember saya, saya taleni di goncengan sepeda itu. Sampai saya lulus SMP, sudah habis 15 ekor ayam kampung. Terus pagi saya jualan ayam masih di terban, saya tahun 70 lulus SMP, saya sudah habis 70 ekor ayam kampung. Meski pembangunannya baru mencapai 80 persen, masjid yang telah diresmikan 4 hari sebelum Ramadan lalu ini sudah dapat digunakan. Jemaah yang hendak sholat dapat menggunakan lantai 2 dan 3, sementara lantai pertama yang akan dijadikan ruang pertemuan masih dalam penyelesaian, sedangkan lantai dasar digunakan untuk parkir. Suciati enggan mengungkap berapa biaya yang dikeluarkannya untuk membangun masjid semegah ini. Namun yang pasti, apa yang diraih Suciati ini merupakan bukti, doa, tekat kuat, dan cerih payah akan membuahkan hasil yang indah. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasutyo, TV One mengabarkan.